Bab 684, Kenal Pemilik Pena Tau Di bawah, Sander Yeh memandang Kartosen tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan berkata sambil tersenyum, Kusambut kapan saja. Kartosen mengangguk sedikit, kita lihat saja nanti. Setelah berbicara, dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Bang! Ruang dan waktu misterius yang tidak diketahui tiba-tiba hancur, pertempuran antara Zentian dan Wuno Sen berakhir dengan tiba-tiba. Wuno Sen mundur dari paman Sen. Kartosen memandang Zentian, mulai sekarang, keluarga Sen menyatakan perang terhadap klan Zen dan akan berperang sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia membawa Wuno Sen dan yang lainnya lalu berbalik dan menghilang ke dalam pusaran air. Berjuang sampai mati. Di lapangan, semua master dari klan Zen diam. Tiga kekuatan besar telah berdamai satu sama lain selama bertahun-tahun. Kali ini, mereka akhirnya tidak lagi damai. Zentian tiba-tiba berkata, Tuan Yeh, mohon ikuti dengan bijaksana. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi Sander Yeh mengangguk sedikit dan mengikuti. Semua orang di lapangan segera mengikuti. Bukan hal yang mudah bagi dua kekuatan adidaya untuk saling berhadapan secara langsung. Semua orang kembali ke ruang pertemuan lagi. Zentian memandang Sander Yeh, Tuan Yeh, mulai sekarang, kamu tidak bisa lagi meninggalkan klan Zen. Saat Sander Yeh hendak mengatakan sesuatu, Zentian berkata lagi, Aku tahu kamu diikuti oleh master yang tiada taranya, tetapi kamu harus memahami bahwa sendirian sulit mengalahkan dua orang. Kalau binatang jahat itu ditahan, kamu akan berbahaya. Sander Yeh mengangguk, aku mengerti. Dilihat dari tindakan Wuno Sen dan Kartos Sen barusan, dia tahu bahwa meskipun dia sekarang memiliki keilahian ilmu pedang, dia masih tidak bisa mengalahkan master setingkat ini. Zentian menambahkan, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah menstabilkan tanah kuno. Sander Yeh menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku juga memiliki dendam dengan mereka. Zentian mengangguk, aku tahu, dengan Raja Iblis Ki Utara. Sander Yeh, ya. Zentian tersenyum dan berkata, tetapi ada empat Raja Iblis di tanah kuno. Sander Yeh sedikit bingung, mereka melakukan urusan sendiri. Zentian mengangguk, ya, selama Dewa Iblis tidak mengambil tindakan terhadapmu, maka tidak ada Raja Iblis yang dapat mewakili seluruh tanah kuno. Sander Yeh, senior, maksudmu kita akan menghubungi beberapa Raja Iblis lainnya? Zentian berkata dengan suara yang dalam, klan aku berperang melawan keluarga Sen. Sikap tanah kuno sangat penting. Kalau mereka mendukung kami, keluarga Sen akan kalah. Kalau mereka mendukung keluarga Sen, klan kami pasti tidak akan mampu melawan mereka. Oleh karena itu, kita harus mendapatkan dukungan dari tanah kuno, dan paling tidak biarkan mereka menjadi pengamat. Sander Yeh, kalau aku adalah Dewa Iblis, aku pasti akan memilih untuk diam saja dan menuai keuntungan. Zentian mengangguk, ya, itu yang terjadi dalam keadaan normal, tapi bagaimana kalau keluarga Sen pergi mencari mereka dan memenangkan mereka dengan memberikan keuntungan? Sander Yeh menjawab. Zentian memandang Sander Yeh, Tuan Yeh, kita harus pergi ke tanah kuno secara langsung untuk bertemu dengan Dewa Iblis. Sander Yeh mengangguk, oke. Zentian segera berkata, ayo pergi sekarang, kita bertiga. Sander Yeh sedikit terkejut, tiga. Zentian tersenyum dan berkata, dengan Nancy. Nancy sedikit terkejut. Dia memandang Zentian, dengan penuh kebingungan. Zentian tidak berkata apa-apa lagi dan menghilang begitu saja bersama mereka berdua. Tidak lama kemudian, keduanya sampai pada formasi portal teleportasi. Setelah memasuki portal teleportasi, tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di depan sebuah gunung yang luas. Zentian memandangi pegunungan tak berujung di depannya dan berkata dengan lembut, pegunungan tanah kuno. Sander Yeh sedikit penasaran, senior, apakah kamu kenal Dewa Iblis ini? Zentian menggelengkan kepalanya, aku tidak kenal dia. Sander Yeh tertegun, kamu tidak kenal dia. Zentian mengangguk, nenek moyang saya tahu. Sander Yeh tampak heran. Berapa lama Dewa Iblis ini bisa hidup? Zentian berkata, dalam keadaan normal, kecil kemungkinan klan Siluman akan berpartisipasi dalam pertarungan ini, tapi aku khawatir keluarga Sen akan memenangkan mereka, jadi kita harus daang. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku harus mengatakan bahwa klan Siluman sangat bahagia sekarang, karena mereka dapat menaikkan syarat. Sander Yeh sedikit malu, senior, kali ini aku membuat klan Zen. Zentian menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini keputusan klan Zen sendiri. Sander Yeh menjawab, dia tahu bahwa klan Zen melakukan ini bukan hanya demi buku catatannya. Tentu saja, dia tidak ada hubungannya dengan klan Zen, jadi kenapa mereka harus membantunya? Pada saat ini, bayangan virtual tiba-tiba muncul di depan ketiga orang itu. Bayangan virtual menatap Sander Yeh dan yang lainnya, siapa yang datang? Zentian berkata, Zentian, ketua klan Zen, datang mengunjungi Dewa Iblis. Klan Zen. Bayangan virtual itu perlahan mengeras, dan itu adalah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu sedikit mengepalkan tinjunya, lalu berkata, ketua klan, Dewa Iblis tidak ada di dunia ini. Zentian mengerutkan kening, tidak ada di dunia ini. Orang tua itu menganggu, ya. Zentian berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu menghubungi Dewa Iblis? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, hanya Tuan Yueni yang dapat menghubungi kami. Yuenil. Zentian berkata lagi, bisakah kamu memberitahu Tuan Yueni? Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk sedikit, berbalik dan pergi. Kalau itu orang lain, dia tentu saja tidak akan melaporkannya dengan tidak adanya Dewa Iblis. Tuan Yueni menangani banyak hal di Gurung Kuno oleh karena itu, status Tuan Yueni di klan Siluman sangat tinggi, bahkan kalau keempat Raja Iblis melihatnya, mereka harus memberi hormat. Zentian tiba-tiba berkata, teman kecil, apakah kamu pernah bertemu Wan? Sander Yueni menganggu, aku pernah bertemu dengannya sekali. Zentian tersenyum dan berkata, saat itu, para muridnya berjuang keras untuk mendapatkan warisannya, bahkan alam semesta Wan pun terkoyak. Tanpa diduga, warisan ini akhirnya jatuh ke tangan kamu Dewa-Dewa palsu di Aula Laksa Dewa itu pasti tidak akan menyerah, kan? Sander Yueni menganggu, aku telah bertarung dengan mereka beberapa kali, tapi karena alasan tertentu, mereka belum bergerak akhir-akhir ini. Zentian menggelengkan kepalanya, bukannya tidak ada gerakan, mereka menunggu mu-menun untuk melawan tanah kuno dan keluarga Sen. Sander Yueni memandang Zentian, senior, apakah kamu juga tahu tentang Aula Laksa Dewa ini? Zentian menganggu, tentu saja aku tahu. Setelah kebangkitan Wan, Aula Tao yang diadirikan sangat kuat, tidak lebih lemah dari Kani saat itu, ada empat kekuatan super di seluruh alam semesta dan dengan jatuhnya Wan, tatanan alam semesta yang dia ciptakan tiba-tiba hancur. Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, memang benar pepatah lama, teh akan mendingin saat kamu pergi. Sander Yueni menghela nafas dalam hatinya. Seseorang tidak menyangka bahwa setelah kematiannya, orang-orang yang dibesarkannya akan segera mengkhianatinya. Zentian menambahkan, sejak Wan pergi, orang-orang itu ingin menjadi Wan berikutnya, jadi mereka menyatakan diri mereka sebagai dewa sayangnya, tidak ada yang bisa menandingi Wan, dan pada akhirnya mereka semua berjuang untuk warisan Wan. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Yueni, apakah orang dari Sekte Suan datang menemuimu? Sander Yueni menggelengkan kepalanya. Sekte Suan. Dia mendengar Mueni berkata bahwa lawannya adalah dewa paling kuat di aula sejak Wan. Zentian mengangguk sedikit, lebih baik kalau dia tidak datang kekuatan orang ini tidak boleh diremehkan. Sander Yueni, senior, apakah kamu takut keluarga Sen akan menemui aula laksa dewa ini? Zentian mengangguk, mereka pasti akan pergi, tapi aku tidak tahu keputusan apa yang akan diambil aula itu pada akhirnya. Sander Yueni melirik ke arah Zentian dan dia sedikit terkejut karena senior di depannya memikirkan segalanya sangat jauh. Dia sudah memikirkan musuh Sander Yueni saat ini dan musuh potensialnya juga. Prediksi masa depan. Pada saat ini, lelaki tua yang pergi tadi muncul lagi di depan ketiga orang itu. Orang tua itu berkata, kalian bertiga, silakan. Zentian mengangguk, tolong pimpin jalannya. Di bawah kepemimpinan orang tua itu, mereka bertiga memasuki kedalaman tanah kuno. Setelah melewati pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, mereka bertiga sampai ke kedalaman hutan lebat yang menghalangi langit dan matahari, namun proporsional dan tidak padat, sehingga cahaya di hutan sangat berlimpah dan tidak menyengat. Zentian melihat sekeliling, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sander Yueni tersenyum dan berkata, senior, apakah ini pertama kalinya kamu ke sini? Zentian mengangguk, kami tidak memiliki kontak dengan tanah kuno, jadi aku tidak pernah menginjakkan kaki di tanah kuno ini. Sander Yueni, senior, apakah kekuatan dewa iblis itu 90% keilahian? Zentian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Sander Yueni bertanya lagi, apa kekuatan nenek moyang klan Zen? Zentian berkata dengan suara yang dalam, mendekati 90% keilahian. Sander Yueni sedikit terkejut, mendekati 90% keilahian. Zentian mengangguk, sangat sulit untuk mencapai 90% keilahian sejak zaman kuno, satu-satunya orang yang pernah aku dengar yang telah mencapai 90% keilahian adalah beberapa orang dari Tanah Wan dan beberapa orang dari negeri roh kuno. Sander Yueni tiba-tiba berkata, senior, apakah kamu pernah mendengar tentang sekte masa lalu? Zentian sedikit mengernyit, ketua sekte masa lalu. Sander Yueni mengangguk, ya. Zentian menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Sander Yueni sedikit bingung. Pemimpin sekte di masa lalu adalah seorang guru yang tak tertandingi dengan 90% keilahian. Kenapa dia sangat tidak populer? Pada saat ini, Nancy Zen di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye berasal dari sungai waktu yang panjang, dari sana juga ketua sekte masa lalu ini. Sander Yueni mengangguk, ya. Nancy Zen mengangguk sedikit, itu normal, karena kita tidak tahu banyak tentang kekuatan di dalam sungai waktu. Zentian melirik Sander Yueni dan hendak menanyakan sesuatu, tetapi pada saat ini, lelaki tua di kejauhan itu tiba-tiba berhenti. Sander Yueni dan yang lainnya melihat ada pohon suci di kejauhan, ada seorang wanita duduk di sana, di depan wanita itu ada sebuah kolam kecil, dia mengenakan gaun biru muda dan kakinya dia yuna lembut di kolam. Yuenil. Sander Yueni memandang wanita itu. Wanita itu tampak mirip dengan manusia, wajahnya tidak ada bandingannya, tidak seperti yang seharusnya dia miliki di dunia. Karena meskipun Erya merupakan monster jahat yang sering bergaul di kalangan manusia, namun kalau dilihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa dia berbeda dari manusia normal. Zentian tiba-tiba berkata, Nona Yueni. Yueni memandang ke arah Zentian dengan acuh-ta'acuh, lalu tersenyum dan berkata, ketua klan Zentian benar-benar murah hati kamu mencurahkan seluruh klan untuk permainan catur ini. Sungguh menakjubkan. Suaranya sangat ringan, jernih dan bersih. Zentian tersenyum dan berkata, aku pikir Tuan Yueni sudah mengetahui niatku. Yueni mengangguk, aku tahu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Sander Ye, apakah kamu kenal pemilik Pena Tau? Sander Ye tercengang, bersambung.